Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini Laki-laki dan perempuan Baik yang sedang tinggal di rumah Atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh Dengan mobilnya diputar kaset didengarkan nabuya bercerama Seakan-akan kita berdekat Meskipun saya tidak ada dalam mobil ini Tapi suara saya ada Yang akan saya bicarakan pada hari ini Ialah tentang Tuhan bersabda di dalam Al-Quran Sesungguhnya jika Kamu syukur yang Nyakmat yang diberikan Allah Kepadamu Nisjayaan nyakmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan Sebaliknya jika kamu lupakan nyakmat itu Tidak kamu petulikan Maka azab atau siksa Tuhan Sangatlah pedihnya Inilah ayat Inilah ayat tentang syukur Yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran Sebenarnya Nyakmat yang diberikan Allah kepada manusia itu Tidaklah terhitung banyaknya Tuhan pun mengatakan Wa inta'udu nyakmat Allah La tuah suha Jika kamu anda menghitung nyakmat Allah Tak dapat kamu membilang berapa nyakmat itu Ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang Komputer Yang dapat menghitung berjuta juta Bahkan bermeliar Dengan cepat Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputer Komputernya nanti sudah rusak Dan nyakmat Allah Belum juga semua dapat dituliskan Apa yang kita syukur Apabila kita mengenalkan nyakmat Tuhan Itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal dia Di atas bumi sendiri pun Kayu-kayu yang menghijau Buah-buahan yang renung masa Ikan di laut Deburan pasir Ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai Pohon kelapa Di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda Semua isi bumi ini kami sediakan Kami sediakan buat kamu Kami sediakan buat kamu Sehingga apabila kita melihat ke laut Kelihat ombak itu Berdebur ke pantai Lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan Menyusur ombak dan gelombang Mencari ikan Untuk siapa ikan yang dicarinya itu Untuk kita makan Apabila kita lihat padi menguning di sawah Kita tanamkan padi itu Untuk siapa buahnya Untuk kita makan Pisang yang tumbuh Di pekarangan rumah kita Untuk kita makan Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki empat Kambing, sapi, kerbau Hei kambing, hei sapi, hei kerbau Mengapa kamu gemuk Mengapa kamu jadi besar Kami disediakan buat kamu Buat kamu Payahlah menghitungnya Sampai kepada buah-buahan yang ada Mangga, rambutan, durian Makanan-makanan yang lain-lain Lazat dimakan oleh manusia Kalau sekiranya kita tanyai Dan mereka dapat menjawab Tentu jawabnya akan Sama semua Buat kamu Inilah ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala isi bumi ini Disediakan buat kamu Disini Kita merasa dalam hati Syukur Allah ta'ala pun memberi peringatan kepada kita Walakad karamna bani adam Wahamalna Wahamalna hum fi'l-barri wal-bahri Warazakna hum min at-bayibahat Wafadalna hum ala kafiran min man khalakna tafdila Ampat Katanya Hai anak adam Kami muliakan kamu Di muka bumi ini Kami angkat kamu Di laut dan di darat Di laut dengan kapal Di darat dengan kenderaan Malah sampai sekarang Di udara Di angkat manusia Dan diberikan rezeki Padi menghuni Buah-buahan Yang manis-manisnya pun Bermacam kemanisan Dan diberikan lagi keperingatan Bahwa dari binatang yang lain Manusia lebih utama Dijadikan manusia Dijadikan Allah ta'ala Bermacam-macam Bermacam-macam binatang Bermacam-macam Margas tawa Yang ada di muka bumi Manusia juga Yang lebih tinggi Daripada semua Dan sebagai Patri Daripada Segala niatman Yang ada itu Diutus Tuhan pula Utusan-utusannya Terdiri Daripada Bangsa manusia sendiri Nabi-nabi Dan rasul-rasul Sejak Dari zaman Nabi Adam Noah Idris Hud Salih Ya'iqshab Ya'qub Yusuf Dawud Suleiman Zakaria Yahya Nisa Musa Dan lain-lain Haru Dan lain-lain Sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W. Tanda cinta manusia itu Sempurna kepada manusia Cinta Allah kepada manusia itu Sempurna Dikirim manusia sendiri Buat menyampaikan Bagaimana manusia tadi Supaya selamat Supaya selamat dalam kehidupannya Dan diberi peringatan kepada manusia Bahwa hidup itu bukan sekedar yang sekarang saja Sesudah hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lain Hidup yang akan datang yang lebih kekal daripada hidup yang sekarang Hidup yang sekarang disebut Al-Hayatul-Faniyah Hidup yang fana Kelihatan sebentar Kemudian hilang Sesudah hilang Tak kembali lagi Tapi nanti disambut dengan Al-Hayatul-Faniyah Hidup yang kekal Disitulah kehidupan yang sejati Kita kembali kepada yang tadi Mengenal hidup yang seperti ini saja Sudah patut disyukur Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu Apalah ubah kita dengan binatang Tuhan pernah bersabda dalam Al-Quran Dia kata Al-Quran Akan kami lemparkan kepada neraka kesemusaraan Api neraka jahat Manusia Dia berhati tapi tidak memperhatikan Dia bermata Tak melihat Dia berkuping Tak mendengar Apalah ubahnya manusia yang demikian itu dengan binatang Bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian Tidak ada orang menyalahkan Tidak ada kata salah Kata benar dan salah pada binatang Sebab itu maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya Matanya Telinganya Dibihina Dan mereka itulah orang yang lalai Tak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu Maka tanda syukur kita kepada Allah Kenallah Kenallah dirimu dan kenallah hidupmu Dari mana engkau datang Dimana engkau sekarang Kemana engkau pergi lagi sesudah ini Kambing Sapi Kerbau tidak membicarakan ini Dia cuma memikirkan makan Manusia disuruh memikirkan ini Taruhlah manusia itu Tidak ada menabi Tidak ada utusan dari Allah Datang akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu Anda mencari juga jalan yang baik Anda menjauhi juga jalan yang buruk Tak ada orang yang menyukai yang buruk dalam hidup ini Walaupun orang yang telah terlanyur berbuat buruk Sekalipun dia menyesali Karena dia tidak dapat menahan dirinya Sebab itu Maka Bersyukurlah kita kepada Allah Kehidupan kita itu tidak disiasiakan Tidak disiasiakan oleh Allah Ayah sabun insanu ayutraka sudah Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan saja Tidak terpelihara Berjalan tidak tentu arah Tidak Sejak dari masa anda menjadi nutfah lagi Sampai menjadi insan sudah menjadi fikiran kita Bagaimana keindahan Allah menjadikan kita Nah sebab itu Dia mempelajari keadaan alam Sesudah melihat keadaan alam ini Dia pun mempunyai iman Bahawa ada yang menciptakan alam Iaitu Tuhan Dia bersyukur Mengetahui itulah Itulah hakikat hidup Kata beliau Mengetahui itulah kebahagiaan Sejati Kata beliau Ah maka Disini kita melihat Syukur ya Allah Aku tidak dijadikan jadi binatang Syukur ya Allah Aku tidak jadikan manusia yang sia-sia Syukur ya Allah Aku terjadi dalam keadaan seperti ini Sehingga aku tahu yang hak Tahu yang batil Tahu yang buruk Tahu yang baik Tahu dari mana asal perjalanan ini Dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini Syukur kepada Allah Karena kita tahu Kita datang ke dunia cuma sekali Sepintas Sekejap mata Dibandingkan dengan umurnya dunia Taruhlah orang berumur Seratus tahun yang paling panjang Tapi apalah artinya Seratus tahun Dengan umur dunia yang sudah Milyar tahun Dan apabila kita mati pun Dunia pun akan tinggal sepanjang kita Entah berapa juta tahun lagi Tak tahulah Sepintas zaman Kita lalu ke dunia Kita bersyukur Karena kita diberi ingat Yang sepintas zaman Yang sekejap mata itu Harus kita isi Sehingga setelah badan kita Hancur di dalam bumi Kita masih hidup Ini Sudara-sudara Pendengar Yang terhormat Kita sudah mati Hancur di kanung tanah Tapi masih hidup Ada orang yang berumur Sampai seratus tahun Misalnya Atau lebih Sedikit Tidak pula banyak Lebihnya itu Belum saya mendengar berita Di dunia Ada orang yang berumur Situaratus tahun Paling banyak yang seratus Dua puluh Seratus tiga puluh Tahun itu pun sudah lemah Dalam Dalam umur yang sekian Pendeknya kita lalui di dunia Dia bisa kita panjangkan Dengan apa? Dengan sebutan Dengan amal Dengan bekas tangan Dengan iman Dan amal Sahni Sesuai Dengan apa yang disebut Di dalam pantun Melayu Pulau pandan Jauh di tengah Di balik Pulau angsa dua Hancur Badan di kanung tanah Bodi yang baik Terkenang jual Ada juga satu Syair daripada Syauti Penyair Arab Mesir Yang terkenal Sebelum engkau mati Peliharalah Sebutan dirimu Yang akan dikenang Orang daripada Dilimu Karena Kenangan Atas ketika hidup Yang dulu itu Adalah umur Yang kedua kali Bagi manusia Banyak orang Yang setelah Dimasukkan Ke dalam kubur Masuk Sudah ditimbun Kubur tadi Orang pun pulang Ke rumah Sebutan orang tadi Keluar dari kuburnya Tiap hari dia keluar Setahun Dua tahun Sepuluh tahun Seratus tahun Malah ada yang beribu tahun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Umurnya cuma 64 tahun Tapi beliau Sampai sekarang Sudah Seribu Sepuluh tahun Itu nama Nama akan tetap hidup Ini yang kita syukuri Kepada Tuhan Sebaliknya Setelah Kita sebutkan Bagaimana syukur Atas nyakmat Yang diberikan Allah Sebaliknya Ada orang yang Ada orang yang Tidak Berterima kasih Sedikit juga Kepada Tuhan Malingkan Mengomel Terus Bagaimanapun Banyaknya Nyakmat Yang dia terima Maka pada ujung Ayat tadi Katakan Kalau kamu masih Mengingkahi Nyakmat Tuhan itu Maka Siksaan Tuhan Ahmadlah Pedihnya Kepada dirimu Memang Banyak sekali Manusia Sudah ada Nyakmat datang Dia tidak Memperdulikan Nyakmat itu Dia masih Mengomel Saya Kita misalkan Ada seorang Perempuan Bertandang Ke rumah Sahabatnya Perempuan yang lain Sesampai Di rumah Tadi Dilihatnya Senang Dia melihat Bagaimana Keadaan rumah Itu Dilihatnya Ada Televisi Terletak Ada radio Ada Sice Kursi-kursi Bagus Ada lagi Perhiasan-perhiasan Yang lain Tanda Dia berjambi radio Menang Syukur Sudara Atau Saudari Ada Radionya Ini Ada Televisinya Ini Ada lagi Sice Model Betul Furniture Dimana Ini yang Menyediakan Disambutnya Televisinya Sudah Hanoi Model Ketinggalan Model Ini 10 tahun Yang lalu Radionya Sudah Bahula Ini Sice 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 Ada yang model Sekarang Yang model Baru Saya sudah Ketinggalan Zaman Ini Ini Misalnya Niat Mat Yang telah Ada Itu Tidak Disyukurinya Meningkat Di Omelinya Ini Banyak Manusia Yang Seperti Ini Sebagaimana Pernah Saya katakan Dalam Kaset Ini Inilah Orang Yang Jiwa Yang Tidak Pernah Merasa Kenyang Tamak Terus Orang Seperti Ini Kalau Dia Ditimpa Oleh Kesusahan Akan Seperti Cacing Karena Panas Orang Seperti Itu Semua Dia Tidak Pernah Terus Syukur Kepada Tuhan Dapat Percobaan Sedikit Sudah Gelisah Sudah Seperti Terbakar Dirinya Dia Tidak Akan Merasai Niamat Hidup Walaupun Bertimpa Niamat Dalam Rumahnya Dia Tidak Akan Merasai Niamat Hidup Inilah Orang Yang Pada Penglihatan Orang Lain Dia Kaya Tetapi Dialah Orang Yang Paling Miskin Seperti Disebutkan Oleh Ahli Ahli Falsafat Siapa Orang Yang Miskin Di Dunia Ini Orang Yang Terlalu Banyak Kehandaknya Itu Orang Yang Miskin Siapa Orang Yang Kaya Di Dunia Ini Yang Merasa Cukup Dengan Apa Yang Ada Dia Bersyukur Atas Yang Ada Bukan Berarti Dia Menolak Yang Tidak Ada Kalau Ada Syukur Kalau Belum Ada Sabar Jadi Syukur Itu Ada Imbangan Yaitu Sabar Dan Syukur Syukur Ketika Nyakmat Datang Sabar Seketika Nyakmat Pergi Atau Hilang Atau Rusak Sebab Apabila Sabar Itu Fikiran Tenang Fikiran Tenang Menyebabkan Ada lagi Inspirasi Baru Yang Akan Datang Tetapi Kalau Dapat Sedikit Cobaan Sudah Gelisah Maka Kita Mengkafiri Tidak Mensyukuri Nyakmat Yang Ada Misalnya Saya Pernah Juga Bertemu Seorang Bukan Seorang Berdeknya Berkali-kali Orang Dia Datang Abu Ya Saya Ini Susah Kenapa Abu Ya Mengatakan Kalau kita Suka-suka Bertajud Suka Beribadat Dengan Setia Nanti Apa Yang Kita Minta Dapat Dikabulkan Oleh Tuhan Saya Sudah Empat Tahun Tahajud Saja Seben Malam Tidak Dikasih Apa-apa Ini Orang Tidak Bersyukur Empat Tahun Dia Bertahajud Terus Menerus Dengan Apa-apa Dia Bertelanjang Tidak Pakai Mekanah Berapa Dibeli Mekanah Lampunya Terang Berapa Ungkos Lampunya Empat Tahun Sakit Tidak Makan Enak Juga Seban Hari Cuma Permintaan Belum Dikabulkan Yakmat Yang Ada Dalam Tangannya Dia Lupa Karena Mengharapkan Yakmat Akan Datang Inilah Orang Kalau Kamu Lupa Kepada Niamatku Hazab Yang Akan Kamu Derita Lebih Sakit Lagi Misalnya Tari Itu Saya Sudah Bertahajud Sekian Tahun Tapi Permintaan Sendak Dikabulkan Berfikirlah Sedikit Itu Namanya Perkataankan Kurang Sopan Kepada Tuhan Seakan Akan Kita Yang Menemukan Eh Tuhan Mari Kasih Saya Seperti Begitu Kita Kepada Tuhan Padahal Bukan Karena Mengharapkan Diberi Apa Apa Itu Yang Menjadi Pokok Kita Sebagai Hamba Allah Dihidupkan Di Dunia Ini Buat Apa Di Dalam Quran Dikatakan Tidaklah Aku Jadikan Jin Dan Manusia Malingkat Untuk Peribadat Kepadaku Jadi Artinya Bukan Empat Tahun Selama Hidup Andaknya Kita Beribadat Kepada Tuhan Bukan Mengharapkan Apa Apa Karena Yang Ada Ini Sudah Harapan Kita Yang Ada Disyukuri Ini Satu Contoh Saya Ingatkan Apa Maksudnya Inna Azabila Syadid Orang Yang Lupa Kepada Nyakmat Allah Nyakmat Nyak Allah Dia Lupakan Dia Tidak Bersyukur Siksaan Datang Siksaan Apa Gelisah Hatinya Selalu Itu Siksaan Itu Gelisah Sudah Dapat Mobil Apa Merit Mobil Oh Muretnya Holden Ya Tapi Baru Dispakai Dua Tiga Hari Ya Tapi Sekarang Ada Lagi Ini Holden Tak Mau Pakai Mercedes Pensa Pakai Apa Lagi BMW Volvo Macam 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 Pikirannya Itu Sudah Siksaan Buat Dia Padahal Bukan Pula Dilarang Mencita-cita Yang Baru Itu Bukan Dilarang Tapi Berpikirlah Dengan Wajar Dengan Wajar Yang Akan Datang Disyukuri Yang Telah Ada Ini Lebih Disyukuri Lagi Orang Gelisah Kena Mengharapkan Yang Dia Lupa Keadaan Kekayaan Yang Ada Pada Dirinya Sendiri Cobalah Tidak Kaya Mobil Ada Rumah Besar Ini Ini Itu Tapi Badan Sakit Bagaimana Saya Teringat Salah Seorang Sahabat Saya Telah Meninggal Itu Terkenal Orang Kaya Besar Bapak Rahman Tamin Dia Di rumah Sakit Dia Ketika Itu Baru Saja Membuka Fabrik Tekstil Di Surabaya Jadi Bukan Malah Dia Terkenal Terkenal Jadi Ketika Dia Sakit Saya Pergi Melihat Dia Sekarang Saya Mengerti Apalah Arti Kekayaan Saya Yang Banyak Itu Yang Penting Sekarang Ini Bagi Saya Sehat Ini Perkataan Dari Seorang Mu'min Yang Mengetahui Berapa Niakmat Allah Tapi Niakmat Yang Paling Besar Itu Kesehatan Bukan Kekayaan Dia Berdoa Kepada Tuhan Dia Beribadat Dia Minta Ya Allah Sehatkanlah Badanku Atau Tetapkanlah Imanku Ini Saya Pernah Melihat Di Sini Kita Melihat Bahwa Kesehatan Badan Adalah Kekayaan Yang Tidak Ada Nilainya Walaupun Engkau Tidak Mempunyai Banyak Kekayaan Tapi Badanmu Sihat Kekayaan Berjuta Juta Itu Engkau Tidak Banyak Kekayaan Tetapi Engkau Makan Enak Pernah Saya Juga Berjalan Jalan Dengan Seorang Teman Orang Kaya Naik Mobil Lalu Di dekat Sawah Orang-orang Bekerja Sawah Ketika itu Hari Kira-kira Pukul 12 Tengah Hari Saya Melihat Bagaimana Sesudah Membajak Sawahnya Orang Yang Punya Sawah Tadi Makan Dibawakan Oleh Istrinya Dari Kampung Di Dalam Besek Nasi Yang Dimakan Oleh Suaminya Dimakan Oleh Suaminya Sehingga Kawan Saya Yang Punya Mobil Tadi Menjadi Dalam Hatinya Itu Seakan Iri Saya Yang Tinggal Di gedung Besar Di rumah Besar Mempunyai Mobil Beginian Tidak Merasa Enak Makan Seperti Itu Berapa Nyaman Allah Maka Itu Kita Kembali Kepada Pangkal Kaji Tadi Apa Nyamat Yang Telah Diberikan Oleh Allah Ta'ala Syukurilah Apabila Itu Engkau Syukuri Badanmu Sihat Hatimu Senang Dadamu Lapang Dalam Hal Itu Insya Allah Tuhan Memberikan Lagi Tambahan Nyamat Itu Tetapi Jikalau Engkau Lupakan Nyamat Itu Itu Namanya Sama Dengan Kafir Melupakan Nyamat Itu Sama Kafir Kafir Itu Ada Namanya Kafir Inad Kafir Juhud Kafir Nyamat Kafir Inad Artinya Keras Kepala Kafir Juhud Ingkar Tak Mau Percaya Kafir Nyamat Nyamat Tuhan Telah Datang Lupa Nyamat Itu Itu Juga Termasuk Kafir Kalau Kita Lupakan Nyamat Itu Maka Kita Sudah Meracun Diri Sendiri Makan Enak Lagi Mengapa Ya Habis Rumah Saya Rumah Sewa Saya Sudah Empat Puluh Pintu Banyaknya Tapi Yang Disana Tidak Dibayar Orang Disana Itu Hampir Terbakar Rusak Jadi Berapa Ada Dua Rumah Jadi Yang Tiga Puluh Punya Lupa Itu Inilah Beberapa Contoh Daripada Orang Yang Memungkiri Nyamat Allah Itu Juga Merubah Kepada Rupa Muka Kita Orang Yang Selalu Tidak Puas Walaupun Dia Punya Kekayaan Sudah Berlimpah Limpah Tapi Rasa Syukurnya Tidak Ada Makannya Pun Tidak Enak Di Dalam Rumah Tangganya Pun Dia Menjadi Selalu Berungutan Saja Ketika Mula-mula Datang Sesudah Penyairahan Kedaulatan Pada Tahun 50 Datang Ke Jakarta Suami Istri Hidup Dengan Sederhana Makan Enak Tertawa Pagi Tertawa Sore Apa Yang Ada Dimakan Yang Tidak Sabar Kemudian Berlimpah Limpah Rezki Rezki Datang Mulai Langlai Daripada Tuhan Mulai Lupa Kepada Nyakma Lama-lama Tidak Mensyukuri Nyakma Timbul Berkelai Dalam Rumah Si Laki-laki Terimelihat Lagi Ada Perempuan Yang Lebih Mudah Dia Mau Kawin Lagi Ribut Lagi Dengan Yang Tua Macam Macam Nampak Bagaimana Saya Katakan Tadi Nampak Oleh Orang Luar Orang Ini Senang Tapi Di Dalam Rumahnya Sendiri Neraka Dibikin Sendiri Neraka Itu Karena Dia Tidak Mensyukur Niamat Dia Bikin Sendiri Neraka Itu Sebab Dia Tidak Sabar Ketika Percobaan Datang Hai Disinilah Tuan Tuan Pendengar Kaset Yang Saya Cintai Saya Katakan Di Dalam Agama Kita Disuruh Kanah Apa Menyambut Dengan Kedua belah Tangan Niamat Yang Diberikan Allah Kecil Atau Besar Yang Penting Nilainya Nilai Niamat Itu Ialah Apabila Kita Terima Dengan Syukur Dan Kalau Percobaan Datang Kita Tabahkan Hati Kita Sabar Percobaan Itu Banyak Harta Berniaga Rugi Istri Atau Anak Yang Dicintai Mati Witer Misalnya Dan Lain Lain Sebagainya Kita Sabar Menerima Kita Tabah Menerimanya Sehingga Kita Tidak Goyang Ketika Niamat Datang Kita Syukur Jadi Kita Tidak Sombong Ketika Percobaan Datang Kita Sabar Jadi Kita Tidak Bingung Kita Punya Hidup Selalu Tenang Di Dalam Ilmu Tasawuf Disebutnya Bahawa Antara Syukur Dengan Sabar Itu Adalah Seperti Sayap Sayap Sebelah Kanan Syukur Sayap Sebelah Kiri Sabar Kalau Patah Salah Satu Dari Dua Sayap Itu Kita Jatuh Tidak Bisa Kuat Lagi Jadi Sebagaimana Kapal Terbang Juga Mempunyai Dua Sayap Kalau Patah Satu Lebih Baik Lekas Berhenti Jangan Berlayar Lagi Nanti Bahaya Besar Jatuh Membawa Jatuh Kita Para Pendengar Disinilah Yang Menjadi Tiang Dari Kehidupan Kita Sehingga Menjadi Kita Nolamal Sebaga Bagaimana Pernah Juga Saya Katakan Kerusakan Kerusakan Atau Seperti Radio Korsloiting Yang Terjadi Antara Sabar Dan Syukur Ini Ini Bisa Jadi Penyakit Mulanya Penyakit Batin Kemudian Menjadi Penyakit Badan Ada Ada Orang Saya Pernah Mengatakan Tempoh Hari Dalam Salah Satu Kuliah Di Kaset Ini Psikosomatik Dilihat Penyakit Diperiksa Dianalisa Oleh Dokter Asalnya Dari Kecewa Ada Orang Anaknya Menyakitkan Hatinya Karena Anak Itu Juga Jadi Fitnah Dalam Kehidupan Diharap Akan Begini Rupanya Jadi Begitu Diharap Akan Taat Rupanya Maksiat Lama-lama Dipendam Penyakit Itu Dalam Hati Eh Berubah Kepada Badan Sendiri Kadang-kadang Sakit Jantung Kadang-kadang Eksim Kadang-kadang Kudis Hajaib Rupanya Perjalanan Darah Diganggu Oleh Tekanan Jiwa Tekanan Jiwa Mengganggu Tekanan Jantung Tekanan Jantung Mengganggu Tekanan Jarah Tekanan Darah Menjadikan Penyakit Basir Pada Badan Sebab Itu Maka Dikatakan Barang Siapa Barang Siapa Yang Menolak Peringatanku Dia Punya Hidup Nanti Akan Sengsara Sengsara Jadi Penyakit Dalam Hatinya Ada Penyakit Ditambah Lagi Oleh Tuhan Dengan Penyakit Lain Diperiksa Oleh Dokter Bakar Munda Sakit Ini Ini Pikiran Yang Sakit Macam Macam Disinilah Sudara-sudara Yang Terhormat Maka Syukur Itu Adalah Satu Nyamat Yang Kita Sendiri Mengusahakan Supaya Terjadi Pada Diri Kita Sendiri Dan Gelisah Itu Adalah Laknat Yang Kita Tumbuhkan Sendiri Sebagaimana Pepatah Orang Melayu Makan Hati Berulam Jantung Hatinya Sendiri Dia Makan Jantungnya Sendiri Diambil Ulang Akhirnya Kurus Kering Pikiran Pun Jadi Tertumbuk Cahaya Mata Pun Menjadi Muram Hati Jelisah Kepercayaan Kepada Allah Tidak Ada Lagi Kepada Hidup Tidak Ada Lagi Na'udzubillah In Tadi Para Pendengar Peminat Kaset Kaset Ini Seserukan Gembirakan Hati Kuatkan Iman Kepada Allah Syukuri Segala Sabar Kalau Datang Percobaan Insyaallah Kita Akan Tetap Teguh Hidup Selamat Dunia Dan Akhirat Sekian Saja Dulu Insyaallah Lain hari Kita Sambung Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dua Sambung 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 serial Sambung Sambung